hai 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 tab radio bersama saya Billy Boon presented by Aksis nah malam hari ini saya akan ngobrol dengan seorang wanita cantik muda udah kenal lama sejak tahun berapa ya Gris 2000 yang tahun 2011 ya 2010-2010 lebih lama lagi ya udah 7 tahun dulu Gris masih muda sekarang masih tetap muda oke siapa Gris ini? Gris ini adalah founder dan CEO dari Orleans Events right? iya oke nanti Orleans Events itu apa sepak terjangnya seperti apa dibentuk apa didirikannya sejak kapan nanti akan diceritakan sama Gris tapi saya harus menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado di Makassar Banjarmasin Aceh Balikpapan Pontianak Bali Surabaya Malang Solo Yogyakarta Semarang Purwakerto Cirebon Bandung Lampung Bangka Palembang Medan Pekanbaru dan of course Jakarta nah yang mau bertanya ke Gris bisa lewat Twitter di at Radio Smart FM at yang on top dan juga at Billy Boon dan juga bisa lewat SMS atau WhatsApp ya ini nomornya nomor baru nomor akses di 0838-9250-0229 sekali lagi saya ulang di 0838-9250-0229 oke nah nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata Sike dari OpticSace nah langsung mau ngobrol sama Grace Grace Orleans events itu kesibukan sekarang Iya sekarang ini Orleans events ngapain aja sih kalau ditanya ngapain aja sekarang kita lebih fokusnya itu kayak ke dekor I.O. Cuman untuk tahun ini kita sebenarnya udah balik lagi ke wedding dan puji Tuhan ya tunggu awalnya berarti wedding awalnya sebenarnya gini karena waktu itu namanya masih muda terus kayak pengen coba semuanya serakah ya pas pertama gini pas pertama buka itu awalnya percaya nggak kalau aku tuh pas buka itu aku bahkan nggak tahu lo dessert table itu apa dekor table itu apa jadi cuman kayak mau ngapain ya tiba-tiba ada orang dateng oh iya saya mau dekor meja aneh kayak apaan sih dekor meja dan sorry to say aku tuh itu paling males untuk nge-googling saat itu jadi kayak ya udah tipikal milenial semangat ya ya udah deh lo mau apa gue kesediain deh kayak gitu terus ya udah lama-lama normal wedding dan itu nyoba-nyoba itu kasihan banget sih yang klien pertama sampel kebayang nggak sih kayak lo udah udah ya ini belum apa portfolio ya aku jujur sih belum sih tapi kebayang sih begini 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 gitu ya ngecap sengecap ngecapnya terus jegel aduh susahnya ternyata apalagi untuk pendatang baru dengan kondisi nggak ngerti sama sekali untuk di lapangannya ini tahun berapa ini sorry sorry ini tahun berapa ini 2015 jadi kita pertama buka itu sebenarnya awalnya karena cuman ngebantuin temen ada temen mau bikin untuk anaknya terus itu dibilang bisa nggak ya bantuin mau bikin dessert table kapan tuh dessert table terus itu ngerjain dan itu eh udah kelar eh tiba-tiba ada yang kayak eh kamu tuh yang bikin dekor ini ya Iya tapi cuman ya udah gitu doang Oh iya aku cuma bantuin doang kok gitu mereka ngeliat dari mana social media enggak jadi waktu itu pas dia bikin acara itu acara gede jadi kayak ada 200 orang datang tiba-tiba dia bilang guys tolong ya bantuin dekor tapi waktu itu cuma kayak kecil dong dan itu ngerjainnya niat banget sih oke terus udah gitu udah ada orang nanya-nanya tapi ya udah cuman orang nanya ya udah enggak digubris enggak kayak eh nih gua kasih priceless gitu enggak emang enggak kagak ada kepikiran waktu itu juga lagi kerja kantor kan oke terus udah gitu hmm Septemberan kayaknya kayaknya ih ngapain ya eh tiba-tiba ada aja entar kamu bisa nggak di dekor kamu bisa nggak dekor kamu bisa nggak i-o gini-gini gini gini ya udah baru mulai mereka mereka dapat mereka dapetin kontak inggris dari mana banyak koneksi puji Tuhan ya tapi banyak temen ya pas temennya misalnya si A gitu pasnya ini ada nih di Facebook nih tiba-tiba kontak Oke tapi jangan salah itu awalnya gratis itu awalnya gratis ya tapi tapi sambil membangun portfolio dulu nggak nganggap kayak itu mau kerja oke oke masih masih iseng masih hobi banget ya waktu itu ya aku aja baru fokus di Orleans itu let's say dua tahun dua tahun terakhir oke karena sebelumnya ya ampun nih ya sekali lagi nih aku paling nggak pernah even sampai sekarang aku tuh nggak pernah ya namanya ngecek ke vendor eh aku minta dong prosesnya karena menurut aku tuh sangat nggak sopan mungkin kalau orang lain kan lu bisa doang belajar dari orang orang ini kasihnya apa-apa aja ya betul-betul tapi for me itu nggak sopan oke karena aku pun nggak suka digituin jadi kalau misalnya aku tahu nih oh si vendor ini harganya sekian ancar-ancarnya itu pasti aku dengar dari entah dari teman atau dari klien tapi untuk yang kayak ngecek ini malu lah nomor handphone cuma satu tiba-tiba oh ini ngecek itu kan lalu banget you know terus kayak gitu bayangin dulu dibayarnya cuma Rp40.000 satu orang mending kalau Rp40.100 gitu ya ya Rp40.000 cuma 5 orang dan itu aku dateng loh oh wow Rp40.000 kali 6 eh kali 5 kali 6 ya taruhnya Rp200.000an terus dari itu rumahku di kebun jeruk itu acar di didalam ancol oke dan nggak minta tiket ancol kan merasa banget naik mobil ngeprintnya emang pikir percetakan bapak gua apa Rp50.000 doang ngeprintnya enggak oke 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 ini barusan apa flashback pertama di awal-awalnya sampai akhirnya Orleans Orleans events bisa-bisa berdiri ya itu susah susah payas kalau dibilang kayaknya enak ya kayaknya kalau misalnya si Grace dateng gitu ya petang-petangnya pakai heels gitu ya nggak tau aja malamnya kita ngangkat-ngangkat kan ini 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 sama sahabat sonora kalau ngelihat Grace, Grace itu Grace itu penampilannya ya sesuai lah dengan sekarang sebagai founder dan CEO-nya Oh iya nggak salah tadi ini loh baru ngangkat-ngangkat ini kan baru balik dekor ntar pulang dari sini balik lagi ke mall ambil barang oh gitu nggak salah ntar ngangkat-ngangkat lagi pantesan bawa supir ya duduk di sebelah ini oh ini bukan supir ini suaminya tutupin suaminya oke Grace sebelum kita break nah sekarang ini gini kalau why you are on the show gitu ya karena memang selama setahun terakhir boleh dibilang atau satu setahun tahun terakhir apa saya sendiri sering banget ngeliat Orleans events itu dimana-mana dan disandingin dengan brand-brand yang luar biasa gitu kalau nggak salah pernah ya dari awal lah udah ketahuan bahwa Orleans ngerjain banyak dekorasi untuk altitude ya iya ya kan untuk untuk restoran di altitude boleh 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 emang ada pesan nggak boleh nggak ada kan nah jadi Orleans emang dari awal emang udah 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 ini ya bikin dekor di di Gaya di shop gini kita sebenernya awalnya seringnya di Enmaru dulu oke tapi again karena aku juga bukan tipikal yang ntar bikin ini ah apa namanya tuh surat-suratan eh ini saya menawarkan jasa deh kok aduh mati deh gue kalau kayaknya jadi nggak pernah ngakuin gitu? nggak nggak pernah sampai detik ini kita tidak pernah sama sekali jadi diminta terus ya? jadi gini emang 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 awalnya gini awalnya di Enmaru itu ceritanya ada beberapa klien dan itu lucunya minggu ini di Enmaru terus itu minggu depannya terus itu dua minggu lagi disana jadi makin lama kan agak-agak kenal nih sama marketingnya emang oke tapi cuman yang kayak oh ini kamu yang dekor ya? oh iya saya yang dekor oke akhirnya belakangan tiba-tiba dia bilang eh nih Grace ada tender hah tender? aku aja nggak ngerti itu tender apaan? cuman dia bilang gini iya ini jadi mau buat valentine 200 meja gini 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 nih kamu bisa nggak? budgetnya waktu itu cuman 140 ribu bayangin ya 140 ribu satu meja dan itu udah sama taplak terus bunga bukan per orang tuh ya? per meja tuh ya? bukan per meja tuh ya? bukan 140 ribu dan itu ditambahin sama apa tau? souvenir coklat terus udah gitu pake photobooth terus itu udah dong udahlah ya nggak ada salahnya nyoba masuk nih dateng disuruh bikin move up eh lulus lulus pertama nih terus itu yang kedua kali dipanggil lagi revisi udah doang lolos lagi karena kita sama sekali bener-bener no idea dan kita nggak punya barang jadi jujurnya gini ya saudara-saudara kalo misalnya ada yang dahulu kalah kontak aku terus dia gitu sis bisa dekor? iya bisa temanya maunya ini aduh kayaknya jelek deh kayaknya temanya ini karena nggak punya bahan nggak punya barang jadi klien cuma diarahkan ke barang-barang yang Grace emang udah punya gitu ya? gila gila mau dibayarin berapa terus itu suruh ganti nggak deh ya terus udah dong makanya sampe yang akhirnya tender itu nggak ada barang terus udah dong ini 140 ribu terus tuh kita mulai mikir nih kayaknya nih kalo misalnya beli ee kan ada misalnya lilin fast bunga gitu iya iya aduh kalo misalnya belinya di mall satu fastnya aja tuh kayaknya 100 ribu udah pasti tuh rada bagusan ya udahlah kita cari aja ke pasan-pasan 20 ribu jadi kita ingetannya gini 140 ribu bayar photo booth yaudah 10 ribu punya temen waktu itu masih ada hasil 130 dong 130 souvenir terus kan namanya mepet banget ya akhirnya itu beli coklat di hero ya di supermarket terus kayak gitu dibungkus-bungkusin sendiri bayarin aja 200 ngebungkusin sendiri itu kan PR terus ini nggak ada hasilannya Grace ngerjain semua ini waktu itu ada satu temen cuman oke pokoknya kita berdua sama-sama chaos lah gitu terus kayak gitu sisa berapa misalnya waktu itu modal coklatnya 10 ribu terus ada buat bungkus-bungkus pita blablabla pokoknya sisa-sisa itu nggak nyampe 100 ribu oke berarti masih ada untung lah ya untungnya enggak itu 100 ribu itu buat beli frame buat beli apa-apa oke oke kita break dulu gak ada mombok gitu berapa juta oke Grace kita break dulu abis ini smart listeners dan sahabat sonora yang mau nanya ke Grace ini segmen satu penuh cerita lucu lucu buat kita buat dia waktu itu nangis-nangisan tuh ya ada yang ada oke mau nanya ke Grace bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor akses di 0838 9250 0229 oke jangan lupa si Grace ngedekor gitu sampai umur ke nenek-nenek 60-70 kan nggak mungkin gitu jadi kita pasti butuh bantuan untuk orang lain juga iya iya ketika bikin dekoran gede 50 orang 60 orang nggak mungkin dong ngerjain sendiri kan jadi mau nggak mau harus ngajarin orang dan pada saat itu itu lebih indah lagi kenapa? karena kita bisa ngajarin orang orang itu bisa ngelakuin hal yang sama seperti kita dan mulanya harus nggak apa-apa dari kecil dulu ya yang apakah untuk yang tadi mungkin untuk 6 orang dulu 10 orang dulu itu untuk untuk belajar ya iya banyak kok kalau misalnya sekarang ditanya kamu tau nggak ada dekor ini baru oh iya tau kita tau pemain-pemain baru cuma kan sekarang yang kita lihat kan sebenarnya bukan cuma masalah oh ini langsung gede langsung gede tapi kan permasalahannya pada saat eksekusi di lapangannya mereka gimana? hmm mereka tau nggak caranya untuk masuk luar dindok? mereka tau nggak kira-kira ini harus keluarnya jam berapa? mereka tau nggak ntar ini butuhnya apa-apa aja? the details itu kan sebenarnya yang paling penting iya iya apalagi kalau misalnya main table dekornya gitu yang paling penting adalah details kenapa? paling simple nih ya kalau eee wedding kan kita ngeliatnya dari jauh nih misalnya eee dekor ruangan eee backdropnya pake full bunga-bunga tapi kan kita kan nggak ngeraba-raba itu dekoran di dinding kan? iya di yang paling penting itu jadi mereka that's why mereka pake bunga yang keliatan dari jauh cantik tapi dipegangnya kayak sampah mereka itu nggak masalah hmm tapi kalau misalnya untuk yang di meja makan itu kan di barangnya ampun kagak nyata semater juga udah nyampe tanahnya gitu jadi kan orang langsung keliatan oh ini bagus ya oh ini detail ya oh ini bunganya apa oh ini palsu ya ini asli ini qualitasnya apa apalagi kalau untuk orang-orang yang kenal eh tau bunga itu akan sangat-sangat matters banget oke jadi yang itulah yang menurutku sangat-sangat kalau mereka laluin kalau misalnya oh gue pengen nih kayak si A gitu kayaknya keren banget deh terus ya itu dia belajarnya cepet ya it's good buat mereka gitu tapi kalau misalnya kayak aku aku kan juga aku bukan fast learner that's why aku mau di hampe di bego-bego cuma dibayar 40 ribu 35 ribu ya karena i know aku tuh nggak kita nggak punya skill kesana tapi dalam 2 tahun Orleans event sudah megang event-event keren kayak gitu dan karena mau belajar dan karena mau belajar dan karena mau belajar oke untuk smart listener sama sahabat sonora yang mau nanya ke Grace bisa langsung lewat SMS atau Whatsapp ke nomor akses di 0838-9250-0229 sekali lagi di 0838-9250-0229 ya nanya apa aja nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata Siki dari OpticSys nah lanjut dong Grace itu tadi mulainya nah terus kemudian dalam 2 tahun ini bisa caranya langsung bisa dipercaya megang brand-brand keren seperti itu gimana caranya mungkin soalnya gini ya obviously Orleans event is not the first apa perusahaan atau apa apa sih nyebutnya I.O. atau Dekor atau apa sih aku lebih suka disebutnya Dekor oke pastinya kan bukan perusahaan Dekor pertama kan di Indonesia nah mungkin banyak yang udah lebih mungkin udah 5 tahun mungkin udah 10 tahun gitu tapi mungkin banyak yang pengen bisa dipercaya oleh brand-brand besar seperti Orleans events gitu nah rahasanya apa? kalau aku bilang ya satu klien itu udah teraja oke jadi kalau misalnya ada pegang klien gini apalagi kita jualannya tuh di online loh kita gak punya kantor oke dan kalau misalnya ibaratnya orang udah contact namanya orang jaman sekarang ya gak dibalas semenit aja bisa ngomel jadi itu adalah salah satu yang menurutku itu adalah nilai-nilai yang harus dipegang hmm gampang di contact terus dia gitu bisa friendly terus aku punya prinsip gini kalau misalnya kliennya kelihatannya gak percaya sama kita terus kita juga tidak percaya sama itu klien mendingan jangan pegang oke kenapa? kok bisa dibilang masa lu gak percaya sih sama klien lu? kan klien lu bayar? iya bayar tapi dibayarnya cuma berapa? barang gue yang gue taruh berapa? hmm logis gak? iya iya jadi makanya tiap kali dan kalau misalnya kita udah gak percaya sama itu klien kerjanya jadi happy gak? enggak kan? betul jadi yang kayak gitu-gitu yang udah gak mungkin gitu jadi kalau misalnya ditanya kok bisa sih dapet tunggu tunggu tapi apakah di awal-awalnya itu harus harus picky seperti itu Grace? kan aku sih picky karena bukan gini memang anaknya jadi anak orang kaya gitu gini karena aku mau hasil akhirnya tuh baik aku percaya kalau misalnya kita sama-sama percaya do something good bareng-bareng dari awal happy-happy dari awal happy dari awal aku bisa kenal nih kliennya seperti apa karena apa? kita kerja di bidang jasa kerja di bidang jasa dan parahnya lagi adalah jasa untuk dekorasi which is itu adalah yang lebih harus ngertiin kan orang tuh beda-beda ada yang oh aku tuh sukanya tuh yang rame banget loh maunya full kristalnya gini-gini-gini ada bola-bola gini-gini tapi ada juga klien yang aduh kamu punya tuh rame banget bisa gak sih yang ini-nya di take out-nya di take out kalau misalnya kita gak bisa ngikutin kemauan klien kan jadi omongan iya 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 kan nah itu adalah yang paling bener-bener harus hati-hati apalagi sekarang di jaman sosial media betul which is kalo misalnya ditanya kok bisa sih pegang brand-brand gede gitu sebenernya satu hal yang aku percaya adalah kekuatan dari mulut ke mulut kan iya word of mouth jadi sorry sorry jadi awalnya dari mana ketika dapetin yang tadi brand keren itu semua itu Orleans events gak pernah ngirimin proposal aku aja sampe detekin gak tau kan tau mereka dimana kecuali diundang oh gitu sama sekali gak wow gak pernah makanya kalo ditanya dari mana gitu kadang-kadang suka aku yang nanya eee tau Orris dari mana ya gitu karena omongi dulu nah kebanyakan mereka bilang kan dari mana ada yang dari online tapi eee ada juga yang oh iya ini temenku referensiin oh itu paling banyak kali ya kalau sekarang udah enggak kalau dulu banyakan kayak gitu oke kalau sekarang udah yang kayak karena megang selebriti juga ya selebriti ulang tahun siapa aja yang pernah dipakai eee Rubeh Ruben Onsu Sarwenda Raffi Ahmad Ayu Ting Ting terus Nindi Usi Jedar ini ntar Jedar lagi terus Nya Ramadhani Karema Sani waw girlspotnya waduh 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 biasa oke ini pertanyaan udah pada masuk karena saking asiknya saya ngobrol sama girl jadi belum dibacain kita harus break dulu eee siapin pertanyaan yang mau nanya bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor aksis di 0838 9250 0229 sekali lagi di 0838 9250 0229 don't go anywhere ini adalah founder dan CEO dari Orleans events ya nah yang mau nanya ke grace bisa lewat sms atau whatsapp di nomor aksis 0838 9250 0229 sekali lagi di 0839 sekali lagi di 0838 9250 0229 nah grace ini ada yang nanya grace namanya andrawina di cempaka putih dia nanya mbak grace mohon berbagi tips untuk pemula kalau ingin membangun portfolio company eh portfolio IO eee kita oke mau bangun portfolio IO kita dengan benar dan tips agar bisnis mudah dikenal aduh 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 bingung tuh nawar-nawarin jasa gratis aja ke teman-teman semua kali ya gimana tuh iya iya gratis dulu kan awalnya ya tapi itu emang iya sih dulu dulu oke dulu oke dulu ngerjain berapa event gratisan sebelum akhirannya punya tawaran profesional pertama nih ya tiga bulan pertama eh jangan sedih cuma di per transport tapi sebulan tiga bulan itu bukan kayak oh iyalah satu bulannya satu kadang bisa satu bulan bisa tiga empat kali gratis wow jadi oke oke boleh dibilang tiga bulan pertama waktu itu sekitar dua belas lima belasan event gratisan tuh ya iya gratisan maka nombok sebenernya nombok nombok tapi kan sekarang gini orang gimana caranya tau gini aku lebih suka kalo aku pribadi nih iya gue dateng ke orang yang udah punya emang gue tau nih progress dia gimana ketimbang dateng terus kayak gitu cuma ngejual foto dari pinterest lah oke iya 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 ada atau banyak kayak gitu ya banyak dan apalagi kalo misalnya kayak dateng ini nih ada portfolio-nya boongan bawa portfolio orang lain kita kan lama-lama kan tau kan dan itu kejadian banyak sekali yang kayak gitu i see iya shifting cuman kan sekarang gini kalau misalnya kamu sendiri maunya buru-buru iya siap-siap kamu juga jatuhnya buru-buru yang instans ya iya semua yang dibanguni instans nggak akan bisa bertahan lama iya 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 Mejanya satu, terus itu ada dessert table-nya satu, terus dekornya ada dindingnya satu Terus kamu cuman foto mejanya doang satu Eh kamu cuman bikin yang bagus, mejanya doang satu, tapi dindingnya ancur, dessert table-nya gak kebangun Menurut kamu, orang bakal ngomongin kamu gak? Ngomongin tapi hal yang jelek Tapi kalo misalnya kamu ngerjain satu-satu dengan baik dan itu prosesnya kamu nikmatin Orang akan ngomongin kamu, yes, tapi ngomongin yang baik, eh ini loh gue pake si ini bagus Dan pada saat itu baru kamu naik level, tapi kalo misalnya kamu cuman dasar awal-awal Ini gue cuman pengen ada portfolio-portfolio doang, ya susah Intinya gak ada yang instan ya semuanya, semuanya bener-bener Tapi yang penting adalah kamu harus humble, karena banyak sekali vendor-vendor yang baru juga mulai tapi udah berasanya sombong Berasanya dateng ke restoran, sampe ini karena aku tipe yang deket sama orang restoran Tapi bukannya kayak, eh kok si gojok gitu gak? Jadi lebih yang kayak, eh apa Anil? Kayak temen gitu ya Dan itu banyak sekali mereka cerita, tau gak sih yang vendor ini gosip kan? Vendor ini dateng ke meja gue, dia bilang ya ampun mbak kamu tau gak? Tidak lah saya tuh dekor, gini-gini-gini, sombong artinya Cuman kan ya kalo misalnya kayak gitu ya udah, bye bye Jangan punya sikap kayak gitu Terus udah gitu kalo misalnya pengen punya portfolio, yes that's good Tapi kalo misalnya dalam portfolio itu, inget jangan cuman masalah berapa banyak meja yang pernah kamu bikin Tapi kamu juga harus inget berapa banyak orang yang bisa, yang udah kamu bikin bahagia sama hasil kamu Itu yang keren Karena gini, kalo aku dekor, capek, yes capek banget Gak tidur juga, ya hayu mau gak mau Tapi ketika orang udah say thank you, itu rasanya udah bener-bener Dan bilang thank you dan happy banget, keren banget, itu priceless tuh ya Gak murai banget kan, apakah gak dibayar demi thank you-in Thank you Right, thank you Kalo sekarang thank you plus transferan Grace udah enak sekarang, Grace udah enak sekarang Oke, terus kemudian ada Alan di Medan yang nanya Malah mbak Grace, apakah peluang yang ada di bidang event planner masih luas ya mbak? Dan apa prioritas Orleans event saat ini? Banyak Apakah selamanya nanti akan dekor aja atau gimana? Peluangnya dulu, peluangnya dulu deh Banyak, masih banyak banget Dan IO itu kan, aduh apalagi di sini ya Indonesia, Jakarta, itu banyak banget orang kayaknya Aku ya sampai nanti gini apa aku nanya Aku apa mikir, kok orang mau ya bayar dekor ya Lalu kan ya bayar cuma taro aja sih kalau aku mikir ya gitu Tapi in fact, banyak banget Dulu aku mikir, enggak lah ya paling dekor nih Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu No Karena saking banyaknya peluang itu Aku bisa, I can say, hampir tiap hari ada Ini hari apa sih? Ini hari Kamis, Kamis Hari ini aja Sorry, Rabu, Rabu Nah kan lebih-lebih, kalo Kamis masih deket-deket weekend Ini Rabu di tengah-tengah masih ada dekor Hari ini 25 orang I mean, sebanyak itulah Jadi berdoa aja, Jakarta tetep banyak orang kanya ya Jangan cuman Jakarta loh Oke Oke Ornansi plans kapan keluar kota yang lain? Kita sebenernya udah dapet tawaran ke Bali sama Bandung Terutama yang banyak nih ya Kemarin kita pernah ke Bunggur, aduh ngantuk banget Pagi-pagi sebut jam 3 berjalan Aduh capek banget Ntar langsung Soalnya itu kan udah harus ada banyak mahal yang dibikin Ornansi harus banyak Terus deh gitu Transportnya logistik segala macem ya Iya Oke Nah gini-gini Ya mungkin buat smart listeners dan sahabat sonora yang belum pernah pake jasanya Orleans events Karena mahal kali ya Enggak Tapi kita mahal ya Aku jujur-jujuran ya Oke Gimana? Harga kita itu Kita kualitas Banyak banget sih yang ngomong Kok kayaknya serem banget nih ngeliat itu Eh jangan salah Iya serem banget memang Lu tanya dulu sama ai Harganya berapa? Kualitasnya apa? Itu lu baru rasain Oke gini-gini Untuk supaya smart listeners sama sahabat sonora bisa tau apa yang lagi diomongin sama Grace gitu ya Itu tinggal liat ke instagramnya Orlins events Ya Jadi O-R-L-I-N-S Terus events E-V-E-N-T-S E-V-E-N-T-S Nah ini Orlins events Nah ini makanya Makanya kenapa orang pada takut Karena memang your decoration itu Keliatannya mewah kan? Mewah banget Kita bahkan dari taplak kayaknya kita gak pake yang Orang banyak kan pake bahan yang satin Hmm Hmm Kita mah pakenya baju yang gaun Hmm Kalo pernah liat itu kita pakenya tuh yang berokat-berokat Yang satu meternya tuh udah berapa ratus ribu Tapi Yang aku mau tekankan disini adalah Kita itu targetnya Lebih ke Harganya Very very friendly Bahkan kalo Buat kantongnya siapa Atau ngomong meret Eh Tau gak Kita ada pegang beberapa dekor lain loh Dan itu kita gak bisa ngomong siapa Dan mereka ambil dari kita Oke Dan mereka mark up itu jauh Oke Jadi aku sampe kayak Kok mereka bisa ya Jualannya enak banget ya Guanya capek Guanya kalau ningok Lu tinggal makannya banyak banget Oh gitu Jadi ini Masih oke banget Nah jadi Jadi event apa Peluangnya masih gede banget ya Masih gede banget Masih gede banget Nah terus tadi Yang untuk yang Bandung dan Bali Dan Bandung dan Bali terutama Itu gimana jadi Masa kasihan banget nih Banyak orang kaya di Bandung atau Bali Yang pengen pake jasanya Orleans Kemudian kok dicuekin Bukannya dicuekin Cuman Gini loh Aku kemarin ya mikirnya Ya ampun gue ke Bali Itu Apa yang ngelilin-lilin lah Tempat lilin Terus kayak gitu Apa kristal-kristal Buset ya Soalnya itu semua harus dibawa Dari Jakarta sih ya Logistiknya ya Jeleknya tuh harus dibawa Dan itu cuma sekali Dan gini Invest lagi dong Punya gudang lagi dong Di Bandung Punya satu lagi gudang Di Bali Bapak mau indoor saya gak? Cari investor gak? Bapak Bapak kan kan dapet gitu 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 ya 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 Apalagi aku basicnya Kerja kantor Dan kerja kantor itu Puji Tuhan Bukan yang bagian Tolong bawah Jadinya masih yang kayak Tipe-tipe yang Eh kamu tolong ini ya Kamu tolong ini Punya tim lah ya Begitu tiba-tiba Keceblos ke si Orlin sini Ngerjain semuanya sendiri Dan gak bisa Namanya kayak klien ya Sis Sis mau yang gini Iya Sis Begini begini Iya Pak emang senyum Seping Udah kesel Udah Boleh banget sih Cuma sama di bales Sis 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 Pink Kesel ya Kayak iya Gitu Aduh aku udah kesel Tapi itu adalah Aku belajar Kalo sekarang Dapet pelan kayak gitu Haaa Udah udah biasa Maksudnya Gak selalu juga Show me the money Show me the money Gitu ya Oke Dan harus humble Kenapa? Kamu itu kerjanya itu Bukan cuma Kamu dong vendor Kamu kerjanya itu banyak Kamu ada kerja sama Let's say Even the day Kamu kerja sama lighting Kamu kerja sama sound Dan kamu juga kerja sama venue Nah venue itu Kamu bukan ketemu Sama yang bos-bosnya Oh yang punya hotel Ah gitu Jadi kamu harus manifest Kaga Ya ada teman ketemu Tukang-tukang Jadi kalo misalnya Kamu semua mau Siap-siap aja Tadi kerjain Kan gak mungkin Barang ditahan Mampus Kita yang setengah mati kan Jadi mau gak mau Itu salah satu yang harus belajar Wow Sama semua harus humble Wow Oke Kita harus break dulu Yang mau nanya ke Grace Masih dibuka Untuk nanti segmen terakhir Bisa lewat WhatsApp Atau SMS Nomor akses di 0838 9250 0229 Jangan mau nanya Karena udah kita kerja selama ini Kalo pas dulu Ada loh Bukan cuman sekali Berkali-kali Kayaknya Kalo ini tutup aja Kali Gue dapet satu bulan Cuman satu kali Yang banyak Yang gak bisa bisa empat Yang banyak cuma satu Sempat kepikiran Sempat kepikiran Untuk give up Segala macem Ya Dan itu sering Tapi Yang akhirannya Mikir Kayaknya jangan deh Kenapa tuh Kenapa? Ngeliat barang dirumah Barang udah mulai banyak Kenapa dulu cuma punya kayak Kayak Empat atau tiga Container yang Apa sih yang Container box-box Container Cuman Tiga atau empat Cuman Ya kan kita effort ya Beli-beli barangnya Terus kalo misal tau dirumah Ya kali frame kembar lima Eh kembar lima belas Gitu kan gak mungkin gitu Jadi Aduh kayaknya Udah sampe Segini Kok mas saya gak mau dilanjutin Oke Aku mikirnya Marketnya masih ada Kok gitu Dan dulu sombong loh Baru event satu Eh satu minggu satu Eh Satu minggu Iya satu minggu satu Berasnya udah keren Berasnya udah Gue bisa nih hair on Satu minggu satu Gitu ya Udah gitu aku bisa ngomong sama orang yang gini lagi Mendingin lu gabung pak Nih ya Kita nih satu minggu udah satu Tapi itu kan peningkatan Dari satu bulan satu Jadi satu minggu satu Empat kali ini Empat ratus persen itu Tapi kan aku masih mikirnya Nih ya Orang kalo misalnya Acara nih Paling cuma satu minggu Udah pal Anggep aja nih satu bulan nih Lapan doang Lapan Ntar kita bisa kok Kita tunggu tahun depan Cuman You know Kayak Ya Harus ada perasaan bersyukur juga sih Kalo misalnya Prosesnya kayaknya sedih gitu Didodol-dodolin klien gitu Eh jangan sedih Saya disuruh Jadi sebelum acara Ya Disuruh diarekan dulu di rumah Di lorong ya Disuruh bikin Disuruh matolokin Pernah kayak gitu Kalian nyolot Kalian minta ganti desain Dadakan Tapi kan ya apa daya ya Belum dikena orang juga Terus itu Aduh Ya dibawah enjoy aja ya Dibawah enjoy Oke Oke Ya Nah Grace tau Passionnya disini tuh Sejak kapan ya Karena dulu kuliahnya arsitek Arsitek Tapi Passionku itu sebenernya Aku seneng ketemu orang Aku demen ngobrol Aku demen ketemu orang baru Jadi kalo misalnya sekarang Ditanya Kenapa sih kok bisa enjoy banget Satu Gue shopping terus Kan beli barang Mau ngomong Beli lilin Beli ini Beli ini Kalo misalnya Orang rumah ngomong Kok belanja terus Eh buat kerja Terus kalo misalnya Terus ketemu orang Terus ketemu klien Klien banyak loh jadi temen Oke Kenapa harus klien itu Dijadiin temen Sekali lagi Kalo gak kenal kliennya Kita gak akan tau Yang dia mau itu apa Ntar hari ada miss Disuruh ganti rugi mau Kan bahaya Kayak gitu Jadi mau ngomong harus Ini dan itu kan Salah satu patientnya Sebenernya kesana Oke Jadi pas banget ya Sama kerjaan sekarang ya Gak mesti ngantor Gak punya kantor lagi Enak banget lagi Ketemu nih kita Oke Kemudian ada Yuswin dibalik papa Nanya Bagaimana menjaga kualitas Setiap dekor Dari tiap-tiap event Yang pernah di handle Pernah gak Punya pengalaman Ngedekor dengan waktu Yang mepet Dan apa keuntungan Membangun bisnis dekor Yang pertama dulu deh Kualitas jaganya gimana Singkat aja dulu Aku prefer Aku tuh orangnya insecure banget Oke Jadi bahkan sampe Sama orang lain pun Misalnya Mas Beliau udah dateng Tiga kali, empat kali Ikut dekor Aku gak akan bisa Ngelepasin sendiri loh Oke Sampai kapan pun Masih disupervisi terus ya Terus Sampai detik ini pun aku masih terus Makanya kayak tadi aja kan Baru pulang dekor Oke Kecuali misalnya Bener-bener gak bisa banget Nah itu baru Tapi itu pun Sebelumnya di rumah udah dicak-cek dulu Jadi yakin Jadi preparationnya penting Kemudian tetap Harus turun tangan dulu ya Sampai sekarang ini ya Terus kemudian Pernah gak punya pengalaman Ngedekor dengan waktu Yang sangat mepet Pernah Saya kesalah Itu klien udah telfon ke restoran Terus restorannya Refer ke kita nih Orang pintar juga emang Si restoran Oke Coba ya saya telfon dulu Sukses Oke Itu udah sampe Tau gak Bahwa itu ya candle holder gede-gede Naik ojek Naik ojek Naik ojek Naik ojek Naik ojek Naik ojek Satu orang satu satu Guys gimana Naik mobil Pacat Wow Itu perjuangannya tuh Itu yang orang-orang gak tau tuh ya Gak liat ya Bianis ini Kemudian apa Keuntungannya gak usah ditanya lah Banyak duit lah Oke Terus kemudian Ada Lukito di Ada Lukito di Cirebon Nanya Mbak Gris Siapa yang paling banyak membantu anda dalam membangun bisnis ini? Ehhh Siapa ya? Saya juga bingung Sendirian? Karena emang membangun bisnis ini sendiri ya? Sendiri Oke Gak ada investor Gak ada partner Gak ada investnya Cuman kain doang satu Gak ada Disebut aja namanya siapa yang mimpas dong Kanya orang itu duit Eh aku mulai ini Cuman profit Cuman sejuta Bukannya mulai lah ini Bener Bener loh gak bang lo Sejuta ini rupiah apa ya dolar? Sejuta rupiah Oh dia cuman beli kain Kain aja Bayangin deh Jaman lu kesatin 12 ribu Lalu naik seribu Cuman naik 3 ribu Jadi 13 ribu dong Itu aku tawar Jaman yang seribu doang Lalu duitnya gak ada Terus cuman dibayarnya cuman 2 ribu 300 ribu Halo Kapan gue balik moja Tapi Neres Cuman waktu itu cuman 1 juta Terus udah itu kayak Udah Ayo bikin yuk Satu meja kecil Udah dia dipinter-pinterin Barang mami gue kan dibawa Barang siapa dibawa Pinjem-pinjem Tapi ya Aten ya bisa Oke sekarang barangnya ada Berapa banyak? Banyak Udah dua rumah sendiri Dua rumah sendiri? Pahal kalo diliat dari Social media kan Kayaknya Kok itu lagi? Iya lu tau gak Satu barangnya tuh gue punya berapa puluh Iya Karena kayak lusa besok ini Bakal ada ngerjain event Untuk 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang ya Congratulations and good luck Oke Terus sebenernya Dan ke depan Apa yang menjadi ambisi Mbak Gris Dalam membangun bisnis ini? Dekor terus? Atau bakal kemana? Atau bakal kemana? So far sih masih mau ngedekor Cuman memang ada bayangan Mau lanjut untuk yang weddingnya lagi Oke Soalnya Gatau ya tahun ini Tiba-tiba banyak aja gitu Kayak bulannya kita dapet wedding ada tiga Terus tuh bulan depan udah masuk 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 Kita udah masuk ke ujung acara Gris Dan seperti biasanya Saya harus ngedong yang namanya Wajangan buat kita semua Jadi tips buat kita semua Terserah mau buat Entrepreneur muda yang baru mau jadi entrepreneur Atau mau buat spesifik buat cewek Atau apapun Aku jualan deh aku jualan balik Gabung dong yang ngontong Eh aku ini best 1-2 lho Best 1-2 lho Best 1-2 lho Kebanggaan Kebanggaan I'm really happy untuk ngeliat Gris bisa kayak sekarang Anyway Wajangan Top words dari Gris Silahkan Jangan pernah berhenti untuk Mencoba sesuatu hal yang baru Karena kalo misalnya gak pernah coba Gak bakalan tuh ketauan passionnya apa Logis dong kalo misalnya nih Gue belum pernah belajar mat Gue gak tau mat itu apa Tapi kalo misalnya udah belajar Udah tau Kayaknya mat gampang gini-gini Berarti kan bisa ketau dong passionnya seperti apa Sama kayak waktu itu aku Ya elah mana ada sih anak kecil Cita-cita kamu apa Dekorator gitu kan Kadang-kadang Sampai nanti gini aku Sampai kadang nanti kaya Lu kerjanya apa sih Gris Cuman Ya karena udah dicobain Terus ya gitu Ternyata passionnya disini Ya udah Kayaknya dijalanin Dan itu kan berasanya happy banget Karena emang udah passionnya Jadi gak berasa kerja Oke Itu ya Jadinya Harus berani nyoba Sehingga Akhirnya bisa ketemu passionnya Iya Alright guys thank you so much Udah Thank you Udah mau berbagi disini Dan yang Jadi kalo mau contact Orleans Events Di Instagramnya ya Di Instagram Tapi jangan DM ya Kenapa ODM Aku Aku gak suka sama DM Kenapa DM itu ibaratnya Nih ya Copy paste Copy paste Kalo misalnya Whatsapp Telfon Itu kan masih ada usaha gitu Nyimpen nomor kita Kayak gitu Kan lebih sopan Kalo DM Asal kayak Ngerti gak sih Cuman copas copas Oke oke Berarti semua informasinya Untuk meng-contact Orleans Events Contact Gris Ada di Instagram ya Di Instagram Itu udah ada nomor teleponnya Bisa langsung di-contact Oke Alright Congrats Dan sukses terus buat Orleans Events ya Thank you Oke Nah Yang mendapatkan kacamata adalah Andrawina ya Andrawina dimana tadi? Di Cempah Kaputi Di Cempah Kaputi Congratulations Dan yang ada National Conference Bulan depan Udah tinggal sebulan lagi Hari Sabtu tanggal 12 Agustus Di Kartika Expo Balai Kartini Pembicaranya yang sudah confirm adalah Semuanya udah confirm by the way Ada Wisnu Tama CEO nya Nativi Desi Anwar Senior Anchor Direktur CNN Indonesia Ongki Kurniawan CEO nya Line Indonesia Veronica Kolondam Founder dan CEO nya YCAP Yuliandre Darwis Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yoris Sebastian Salman Subakat CMO nya Wardah Nah Informasinya dan bisa daftar langsung di www.yangontap.com Slash Y-O-T-N-C 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 ya Dan yang Ada kabar gembira yaitu Bulan depan saya akan Merilis buku Yang Ontap updated Jadi per hari ini udah gak ada lagi hadiah bukunya Jadi per bulan depan Yang mau melakukan pre-order Bisa ke order at yangontap.com ya Ini 40 kunci sukses usia muda Jadi yang dulu yang geris baca Itu tahun 2009 Udah udah jadul ya Itu udah jadul banget Ya jadi tahun ini Apa saya tulis ulang Supaya semuanya lebih relevan ya Yang Ontap updated Bisa di order di Order at yangontap.com Dan jangan lupa di setiap hari minggu Jam 7.30 malam Nonton Big Circle di Metro TV Bersama hostnya ada Mas Andinoya Kemudian mentornya ada Arto, Yoris, Rene, Rene Suardono Danton, Siombing, Veronica Kolondam William Tanwijaya Tokopedia Dan saya Ya follow Twitter Instagram dan Facebooknya ada di At Big Circle Show Until next week Be inspired Buku kita masih punya sih menanya Ya Berapa ya? Masih ada Masih ada sekitar 20-an kok Di kantor juga Masih ada kok Iya, tapi Udah Jangan dibagiin Ditarik gitu Enggak Ya kan Mendingan dibagiin gitu aja Oh iya Ya udah Tetep Itu juga di manajer Soalnya kan udah ada buku baru Jadi Kita udah nyari order Thank you Baru